Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Hari Jumat 19 Juli 2024 Belas Kasihan, Legalitas, atau Formalitas Kutipan dari Injil Matius bab 12 ayat 7 Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah Sobat Ketolikana, dari bacaan Injil hari ini Saya tiba-tiba teringat berita yang sempat viral Tentang kisah nenek pencuri singkong di Prabu Mulih Lampung Dan Hakim yang punya belas kasih Singkat cerita setelah sang Hakim menyimak tuntutan jaksa terhadap nenek tersebut Dan mendengar dalih sang nenek yang hidupnya miskin Anak lelakinya sakit Dan cucunya lapar Sehingga membuat dia terpaksa mencuri singkong di sebuah lahan milik perusahaan Ketika saatnya Hakim akan memberi putusan Sang Hakim menarik nafas dalam-dalam Dan membacakan putusan di luar tuntutan jaksa penuntut umum Sang Hakim memandang nenek yang duduk di tempat terdakwa Dengan berkata Maafkan saya nek Saya tidak dapat mengecualikan hukum Jadi Anda harus tetap dihukum Dan dijatuhi denda 1 juta rupiah Dan jika tidak mampu membayar Diganti dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun Selanjutnya Sang Hakim berdiri mengambil dan memasukkan 1 juta rupiah ke topi toganya Seraya berkata Saya atas nama pengadilan Juga menjatuhkan 50 ribu rupiah Kepada semua yang hadir di ruang sidang ini Peraturan dibuat untuk menertibkan dan harus ditaati Kalau dunia tanpa adanya aturan Akan keos Atau kekacauan dapat terjadi Sobat ketelikana Kita mengetahui Bahwa hukum yang tertinggi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hukum kasih Ketika orang mengasihi Ia akan menjalankan aturan dengan baik Bukan menjalankan peraturan hari sabat yang menjadi fokus perhatiannya Tetapi adakah belas kasihan di dalam diri orang-orang yang mentaati peraturan tersebut Belas kasihan adalah tindakan yang keluar dari hati yang tulus Tanpa memandang rupa dan status Untuk itu kita sebagai umat beriman Sangat memerlukan firman Tuhan Yang mengajarkan dan menuntun kita Untuk melihat suatu peristiwa bukan dari kacamata kita sendiri Tetapi melihat peristiwa dari kacamata kebenaran Yang berasal dari Tuhan sendiri Sehingga kita bisa berbelas kasih Dan tidak menghukum orang lain Kita sendiri pun pasti pernah berbuat salah Maka sudah selayaknya lah Kita yang mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus Juga harus berbuat demikian Sobat Ketarikana ketika membaca ayat ini Ayat ini justru bertanya kepada diri kita Bagaimana kita menanggapi perintah Tuhan dan hukumnya? Apakah perintah dan hukumnya merupakan berkat bagi kita? Ingat-ingatlah Allah tidak menghendaki kita menjadi legalis dan formalis Seperti orang farisi Allah mau firman Tuhan yang sampai di dalam hati dan pikiran kita Kita praktikan dengan kasih yang melimpah Allah yang telah melimpahkan kasihnya kepada umatnya Allah pun ingin agar manusia bisa menerima dan merasakan kasihnya Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah Bapak yang penuh kasih Kami mohon berilah rahmatmu Agar kami senantiasa bisa selalu berbelas kasih Baik dalam memberi sesuatu Maupun dalam menilai perbuatan orang lain Kuasailah hati dan pikiran kami Sehingga hanya hal-hal yang berkenan kepadamu saja Sehingga dapat kami melihat setiap hal Dan sesama di sekitar kami Dengan pikiran yang benar Dan dengan hati yang jernih Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa Bersama dengan Putramu Yesus Dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton